Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo Di channel Efek Film Di video kali ini Saya akan melanjutkan merekap alur cerita film Lost episode-episode Di season yang kelima Yang belum subscribe, segera subscribe Agar tak ketinggalan dari video-video Yang akan kami bawakan Yang belum nonton di season yang keempat Silahkan cek Dan klik link playlist Di kolom deskripsi Terima kasih Alur cerita film Sebelumnya Alur cerita film Lost Terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu tiba-tiba dia menabrak tong sampah saat dia membenahi sabuk pengaman milik si Syed Dan tanpa disadari dia diikuti oleh mobil polisi Di sini dia tampak bingung sekali Lalu dia menyerahkan diri dan minggir ke pinggir jalan Ya dan ternyata polisi tersebut ialah Ana Lucia Masih ingat dengan Ana Lucia? Ana Lucia ini sama-sama korban pesawat Dia sudah meninggal waktu di pulau Kok di sini dia keluar lagi? Gimana ini? Ntar-ntar kita lanjutkan dulu Di sini Ana Lucia bukanlah untuk menangkap si Harley Namun dia memperingatkan agar terlepas dari masalah yang sedang si Harley hadapi Dan saat dia menengok ke belakang Ternyata mobil polisi tersebut sudah tidak ada Ya ternyata dia berhalusinasi Beralih di perkemaan binggir pantai Terlihat di sini Bernard dan si Ross yang sedang membuat api Entah apa tujuan mereka di sini membuat api Lalu tiba-tiba seorang laki-laki datang dan mengambil mereka Serta mengomentari apa yang sedang mereka lakukan Perihal langit selalu berkedap dan berkedip Who cares about fire? Any minute the sky could light up And who happened this time? Neil Who the hell knows what we can control? You are either gonna try to focus on health or be quiet Can I have it? What does it matter? We're all... It's mine We're all gonna be dead by sundown Take that as a yes, Brogert Saat sedang mengobrol tiba-tiba Si Juliet melihat si Daniel yang datang dari arah hutan Seperti episode kemarin Dia sendirian atau tertinggal sedang melakukan aktivitas Yang sesuai dengan perkiraannya Di sini Sawir dan Juliet menghampiri dia Dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan Namun terlihat di sini Daniel menutupi apa yang sedang ia lakukan tadi I said I was just, uh, it was really long Will you figure out when the sky's gonna light up again? I don't know Will you at least got a plan? I think head to a shipping lane No I think we should take the Zodiac No Well, we can't just sail out on any course And, uh, for us to leave I need to calculate I need to determine where we are now To do that What are the rest of us supposed to do? In time Go find us something to eat And how are you planning on doing that? Don't worry about it I guess we'll get the water Scene beralih di masa depan Terlihat si Harley yang sudah berusaha memaunkan si Syed kembali Namun tak ada pergerakan dari si Syed Lalu dia meminta uang si Syed untuk berbelanja Yaitu mau beli baju Seperti yang disarankan oleh Ana Lucia tadi It looks like you hurt them Shih tzus I like shih tzus Rough knife Yeah I know you from somewhere, don't I? Your friend's pretty wasted Yeah I think I do Yeah, you definitely look familiar No, I just have one of those faces You're lying I don't believe in lying I remember You're the guy who won the lottery And you crashed in that plane No, you must look like him I take it here If you win, you get a commission Hey, bye Shin Good luck Sorry, bye dude Keep the change Selepas kepergian si Harley dan si Syed Yang baru saja dari Indomaret Terlihat mobil sedan yang masuk ke minimarket tersebut Dan ternyata Itu ialah si Cat Momen penting tadi itu Ketemu ya kan Pasti gitu juga tadi Kamen lain ngomong Di sini Dia tampak pusing Mau kemana Dan mau ngapain Ya kan Karena kebangunan Di sini dia mencoba untuk menghubungi si Jack Namun karena mereka sedang ada masalah Dia tampak ragu-ragu untuk menelpon si Jack Dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal Dan saat dia menangkap telepon Ternyata dia mengenalnya Entah siapa yang sedang menelpon dirinya Lalu di sini mereka akan melakukan pertemuan Beralih ke si Ben Yang sedang mencoba untuk membuka lubang ventilasi Dan ternyata dia sedang mengambil sesuatu barang yang ia simpan di dalamnya Entah apa yang berada di dalam tas tersebut Terlihat di sini Jack datang Lalu mencoba mencari sesuatu yang berada di pakaiannya Entah apa yang sedang ia cari Dan ternyata dia sedang mencari pelkoplo Namun sudah dibuang oleh si Ben Ya karena si Ben juga kasihan terhadap si Jack Di sini Ben menjelaskan Kamu harus membawa barang-barang yang kamu inginkan Kamu sayangi Kamu idam-idamkan Ke dalam kopermu Karena kamu tak akan pernah kembali lagi Atau keluar lagi dari pulau itu Good Good John's casket is outside in a carpet van I'll pick you up in six hours And where will you be going? I need to move it somewhere safe He's dead, isn't he? Safe I'll see you in six hours Jack Beralih ke seseorang yang sedang membuat sarapan Wah hamburger Banyaknya Dan ternyata Itu ialah bapaknya si Herley Masih ingat bapak si Herley? Yang kemarin larian memanggil si Herley Karena Herley tak mau terkasih mobil Hunggu Hunggu Itu loh Masa anda ingat? Disini dia sedang menikmati sarapannya Dan saat dia melahap Baru satu gigit Tiba-tiba Terdengar suara pelonceng dari pintu masuk Dan saat dicek Ternyata Itu ialah si Herley Yang sedang membawa syed Di panggulnya Gak sia-sia kamu besar Herley Disini bapaknya Herley juga tamak bingung Padahal Herley kan berada di panti Kok tiba-tiba dia datang Dengan membawa seseorang Yang sedang pingsan Oh man, he's out Is he breathing? Barely What happened? Were we in the zoo or something? He got shot by a dart A dart? So he took me there To protect me No, we're at the safe house A safe house? This doesn't make sense And what are you doing Out of the mental institution? And these two guys jump down They shot him with darts And now he's in a coma or something He pulled me out I'm in danger We both are Danger from who? I'm not sure exactly Dan saat menjelaskan Tiba-tiba suara lonceng Dari arah gerbang Dan ternyata Itu ialah dari LPAD Eh, salah LAPD Ini sembah Apa yang luar negeri? Herley meminta ayahnya Untuk menutupi Keperadaannya Yang berada di rumah ini Setelah menerima tamu Akhirnya bapaknya tahu Apa yang sedang terjadi Kepada anaknya Disini Herley mencoba Menjelaskan Kepada ayahnya Dari arah berada di rumah Republik They're after us Who? I don't know Who? Who is after you? Saeed knows He can explain Saeed ain't explaining nothing Did you not hear me? People are trying to kill us We need to get him To a hospital It's the last place you go Everyone knows it We go to a hospital They'll find us Like the godfather They smother you with pillows And make it look like an accident Saeed, please wake up I'm gonna work We need a doctor I think I know what to do Beralih ke si Kat Dan si Aaron Yang sedang menuju Tempat pertemuan mereka Can I push the button? So you can Press them with 3-1 You see it? We're going all the way to the top Okay, so I want you to see it Okay, you get it 3-1 Yeah, you press it You press it 3-1 Ria dia mendatangi sebuah kamar Dan ternyata Itu ialah si Sun Ai Hi Hello, Kate Beralih ke si Ben Yang sedang mendatangi Atau masuk ke dalam toko daging Dan ternyata Disini ialah tempat kelompoknya Disini dia meminta tolong pada rekan-rekanannya Untuk mengamankan Barang yang berada di van-nya Mungkin kalian tahu apa barang tersebut Scene beralih di 3 tahun sebelumnya Terlihat disini Si Daniel dan rekan-rekan lainnya Yang sedang merenung Serta Bernard Yang sedang mencoba membuat api Tiba-tiba Si pria ini datang lagi Dan mengomentari Apa yang sedang mereka lakukan I'll tell you said you knew how to start a fire And I thought you said you didn't care Agar about survive I'm out, Neil I think you need to take a time Sorry Just try again You'll get it for nart You will Hey Hey Got you something Ooh, hey Second Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!